Hai semua di video ini aku bakal ngebahas bagaimana cara membuat 3D glowing Instagram dengan menggunakan aplikasi peace art langkah pertama kita buka aplikasi Instagram untuk mengambil nama profil kita dan jika selesai kita buka aplikasi peace art langkah pertama kita klik tombol plus di tengah kemudian Scroll kebawah dan pilih pick canvas dan kita akan memilih ukuran backgroundnya di sini kita gunakan custom jadi kita bebas mengubahnya kita ganti menjadi 2000 kali 2500 pixel atau 4 banding 5 klik ok klik next dan kita masuk ke layar untuk layar kedua kita ubah backgroundnya menjadi hitam klik next dan pilih edit image langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar lantai jadi kita masuk ke menu add photo lalu tambahkan gambar seperti ini aku menemukan ini di situs unspace.com lalu masuk ke crop disini kita hanya menyeleksi pada bagian lantainya saja dan kita letakkan di bagian bawah seperti ini selanjutnya kita masuk ke eraser lalu pilih bentuk dan kita ubah settingannya kita ubah hardness menjadi nol supaya di bagian pinggir terlihat lembut jadi kita letakkan ini pada bagian atas jadi salah olah ini akan terlihat gradual antara background dengan lantai ya seperti ini klik centang jika udah selesai dengan selanjutnya kita masuk ke menu add photo lalu tambahkan gambar frame Instagram seperti ini aku membuatnya di Corel draw kamu bisa mendownloadnya di link deskripsi scale up dan letakkan kira-kira seperti ini oke kemudian kita masuk ke menu add photo dan tambahkan sebuah background yang akan dimasukkan ke dalam frame Instagram lalu kita masuk ke crop disini kita crop menjadi portrait atau 4 banding 5 dan letakkan ke dalam frame Instagram kemudian kita masuk ke menu add photo dan tambahkan posting Instagram yang tadi kita screenshot lalu masuk ke crop disini kita hanya memerlukan pada bagian nama profilnya oke kita letakkan di bagian atas seperti ini klik centang jika selesai kemudian kita akan membuat efek glow jadi kita masuk ke menu efek kemudian pilih di bagian blur dan kita gunakan efek blur disini kita ganti blur menjadi sekitar 35 dan kita juga ubah blendingnya menjadi lifetime selanjutnya kita masuk ke icon eraser lalu pilih invert dan gambarlah pada bagian pinggir untuk menciptakan dengan efek glow seperti ini klik centang juga udah selesai langkah berikutnya kita masuk ke menu draw lalu pilih draw disini kita akan membuat efek halikes pada bagian lantai jadi kita masuk ke layer untuk layer pertama kita ubah blendingnya menjadi add kemudian kita ubah warnanya disini kita ganti menjadi putih dan untuk brush kita gunakan kuas yang keras disini aku mengubah opacity menjadi sekitar 20% untuk size menjadi full untuk hardness menjadi satu persen aktifkan zoomability dan klik set oke mari kita buat efek refleksi halikes seperti ini buatlah secara halus-halus saja dan disini kita juga tambahkan warna jadi tekan lama pada layar dan otomatis akan muncul kursor seperti ini oke kita arahkan ke background dan gambarlah seolah-olah ini adalah refleksi warna mungkin aku juga menggambarnya pada bagian frame Instagram supaya efek glownya terlihat lebih kuat oke dan jadi perbedaannya seperti ini kemudian kita akan membuat efek bayangan pada bagian background jadi kita buat layer kosong baru kemudian kita ubah blendingnya menjadi overlay dan untuk warnanya kita gunakan hitam dan buatlah efek bayangan seperti ini pada bagian lantainya jadi perbedaannya seperti ini klik jantung juga sudah selesai langkah berikutnya kita masuk ke menu add foto dan tambahkan gambar yang akan kamu edit lalu masuk ke crop kita seleksi pada bagian orangnya saja sementara kita scale up seperti ini kemudian kita akan menghapus pada bagian backgroundnya jadi kita klik icon eraser lalu pilih person supaya ini menyeleksi pada bagian orangnya saja tapi disini aku masih mempunyai bagian-bagian yang masih belum rapi jadi aku akan menghapusnya secara manual saja selamat menikmati selamat menikmati dan jika selesai kita letakkan seperti ini nah untuk menyatukan warna dan cahaya dengan background kita masuk ke menu adjust di sini aku menurunkan brightness menjadi min 35 supaya terlihat sedikit gelap kemudian untuk kontras menjadi min 30 supaya terlihat sedikit flat dan untuk highlights menjadi min 46 sedangkan untuk shadow menjadi sekitar min 30 dan untuk temperatur menjadi min 93 supaya terlihat ke biru-biruan supaya subjek orangnya dengan background tidak terlihat kontras kita masuk ke menu add foto lalu tambahkan gambar efek cahaya seperti ini dan kita ubah blendingnya menjadi screen lalu klik icon layer dan pilih move down supaya ini berada di balik orangnya nah supaya warnanya berubah kita masuk ke menu adjust 11 kita ubah hue menjadi ke biru-biruan seperti ini dan kita tambahkan sedikit brightness menjadi sekitar 17 klik centang juga udah selesai langkah berikutnya kita masuk ke menu draw dan pilih draw di sini kita akan membuat efek shadow jadi kita klik layer dan pastikan layer yang dipilih adalah layer pertama dan kita tetap gunakan brush seperti tadi begitu juga untuk warnanya kita gunakan hitam dan buatlah bayangan seperti ini selamat menikmati selamat menikmati dan jadi perbedaannya seperti ini oke langkah berikutnya kita akan membuat efek highlights jadi kita buat layer kosong baru kemudian kita ubah blendingnya menjadi add untuk warnanya kita gunakan warna dari background dan gambarlah pada bagian pinggir orangnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan jadi perbedaannya seperti ini klik centang jika udah selesai dan langkah terakhir kamu bisa simpan foto ini ke galeri atau share ke sosial media kalian jadi begitulah cara membuat 3D glowing instagram dengan menggunakan aplikasi peaceart jadi begitulah tutorialnya terima kasih banyak udah nonton jika kamu suka dengan video ini silahkan tinggalkan like jangan lupa follow instagram ku and see you next time terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih